Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini saya akan berbagi tentang pemasangan bearing pada center arm ya atau biasa disebut lengan gareng. Jadi ini bearing yang saya gunakan, ini ya. Ini bearing punya noken as sogun, tipenya 6805. Nah, jadi diameter dalamnya ini sekitar 25, untuk luarnya 37. Nah, untuk penyesuaian-penyesuaiannya, di sini ini ya. Jadi untuk lengan garengnya dibubut, soalnya ukurannya bearing lebih besar dari ukuran bosing aslinya. Nah, ini ya. Jadi dibubut, ini setebal bearingnya ini. Ini ya, kelihatan ya. Nah, untuk bagian tengahnya, karena saya pakai 6805, Jadi, ini lebih besar daripada asnya itu. Ini, as yang ada pada sesisnya ya. Jadi, asnya ini cuma 19,4 saya ukur pakai skate mat ya. Nah, itu entah aslinya itu memang 19,4 atau sudah termakan. Karena untuk bosingnya sendiri, jadi ini tadinya, karetnya ini masih sepan ya. Sama bosingnya ini masih kencang. Cuma, bagian dalamnya ini sama asnya itu sudah oblak. Jadi, kalau dipasang, ini bisa, nah, ini ada goyangan-goyangan, jadi agak bisa naik turun ya. Nah, untuk setirnya sendiri sepeleng sekitar setengah putaran. Jadi, karena sudah terlanjur dipongkar, saya ke toko on reddill, mau beli bosingnya, saya ukur pakai skate mat. Ini diameternya sama, sekitar 20 mili ya. Nah, jadi 2 cm. Sedangkan untuk ini, asnya yang ada di sesis ini 19,4. Nah, mungkin ini sudah kemakan ya. Jadi, gara-gara dipakai, kiri kanan-kiri kanan, belok gitu, jadi mungkin ini asnya sudah berkurang. Mungkin aslinya mungkin lebih dari 19,4. Nah, karena ini sudah berkurang, kalau saya ganti bosing pun juga apa, istilahnya percuma ya. Karena ini sama-sama 2, jadi tetap aja oblak nantinya ya. Nah, solusinya, saya ganti pakai bearing. Nah, jadi saya ambil yang dalamnya 6805, itu 25 mili. Jadi, ini saya bikinkan bosing lagi untuk tengahnya. Nah, ini saya perkecil, tengahnya menjadi kurang lebih sama asnya ini. Jadi, ini nggak saya bubut 20 mili, cuman ukurannya saya bubut jadi 19,5. Jadi, kalau dipasang itu sangat pres ya. Jadi, untuk bearingnya itu nggak oblak. Kiri kanan gini nggak bisa naik turun. Jadi, pres sekali. Oh, ya, ini kan ada 2. Jadi, atas sama bawah beda. Ini yang atas, yang kecil. Ini yang bawah, yang besar. Yang atas punya saya tinggal 18,4. Yang bawah, 19,4 atau 0,6. Saya lupa, kurang lebih seperti itu. Jadi, ini untuk bubutan soknya ini, sok yang dipasang di bearing ini. Ini disesuaikan sama as teman-teman aja. Bagaimana agar ukurannya bisa pres ke as itu. Oh, ya, jadi, untuk pusing aslinya ya. Ini teman-teman jangan buang. Ini teman-teman masih bisa pakai untuk nantinya dipakai di sini. Nah, jadi untuk di atas bawah ini nanti di bearingnya dipasang. Nah, bagian tengahnya dikasih sok ini. Nah, ini nanti bearingnya di sini. Jadi, agar kalau misalnya murnya nanti dipasang, itu bukan, ini ya, nge-press bearingnya. Jadi, untuk bantalannya ini, telurnya ini aman. Nah, ini panjangnya ini nanti disesuaikan sama bubutannya, ini bubutannya teman-teman ini. Tingginya ini ya, nanti antara ini jarak mentoknya bearing di atas sama bawah itu diukur berapa, lalu dipotong. Nah, ini ya, untuk pemasangannya. Jadi, ini nanti tinggal bearing. Oh, iya, ini untuk soknya ini. Soknya dalam bearing. Nah, ini untuk yang bawah saya kasih tambah 3 mili ya. Kalau yang atas saya kasih tambah 2 mili. Jadi, enggak cuma berfungsi sebagai sok, tapi juga sebagai ringnya. Untuk pemasangannya sangat mudah, jadi nanti teman-teman tinggal. Ini, pasang ini. Bearing di sini. Ditempel. Terus, dipasang ini untuk sok tengahnya. Lalu, pasang ini di baliknya sini ya. Di baliknya sini. Di atas. Kemudian tinggal masukin ke ini. Asnya ini. Setelah itu, pasang ini topi. juga untuk nut-nya ya. Atau mur-nya. Nah, ini kalau mau lebih mantap. Ini teman-teman, setelah pasang bearing ini, di center arm-nya ini, teman-teman bisa sporing ulang. Karena ya, sedikit banyak. Tetap ada perubahan, meskipun itu sedikit ya. Jadi, sedilahnya kayak, ini ketebalan. Ini ringnya ini. Ini pasti nanti ngaruh. Soalnya, ini ketinggian ini. Ketinggian center arm-nya dengan yang pakai busing. itu berbeda. Satu mili saja, mungkin ini segini. Nah, ini nanti mungkin naik satu mili, mungkin jadi segini. Jadi, nanti panjang long tirot-nya pasti bergeser, meskipun sedikit. Jadi, ini setelah bearing-nya saya pasang ya. Jadi, ini rata ya. Ini yang lebih. Ini adalah shock-nya tadi, yang lebih tiga mili sama dua mili. jangan lupa untuk ditambahkan gris ya, teman-teman ya. Supaya bearing-nya awet. Setelah ini, tinggal pasang ke as-nya sana. Nah, ini setelah saya pasang ya. Nah, ini kan jadi lebih lancar ya. Lebih ringan, lebih lancar. juga tidak oblak. Ini atas ke bawah aman ya. Ini enteng banget. Tuh. Nah, ini harapannya nanti setirnya juga bisa lebih enteng ya. Ini untuk kondisi setelah terpasang ya. Jadinya. Depan dapat rak setir. Terus, ini nut-nya sudah terpasang. Sama long tirot-nya sudah. Nah, ini untuk setang-nya yang tadinya sepelang-nya itu setengah putaran. Ini cuma sekarang segini. Ini aja udah-udah gerak. Jadi, sepelang-nya sangat sedikit ya. Tadinya ini setengah putaran itu belum bisa muter rodanya. Kalau untuk berat ringannya ya lumayanlah ada. Ini kan enggak enggak terlalu berat ya. Kalau kondisi roda berputar ini lebih ringan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.